Program Indonesia Pintar atau PIP adalah sebuah program bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membeli perlengkapan sekolah siswa misalnya buku tulis, tas, sepatu, dan seragam sekolah. Atau bisa juga untuk uang saku, biaya transport ke sekolah, dan uang praktik siswa. Pada tahun 2022, sebanyak Rp9.628.223.300.000 dana PIP telah disalurkan untuk Rp17.953.268 siswa. Namun, dibalik semakin banyaknya siswa penerima PIP, terdapat permasalahan yang masih sering dihadapi di lapangan. Mulai dari tahapan penyaluran dana PIP hingga pencairannya. Jadi gini Pak, kemarin saya ke KTM untuk ambil uang PIP buat beli seragam dan sepatu aku Pak. Eh ternyata uangnya belum ada Pak. Terus? Ya itu Pak, saya kesini mau tanya. Itu uang PIP kapan turunnya ya Pak? Oh gitu. Ya kalau itu nanti Bapak cek dulu ya di Sipintar, apakah kamu nerima PIP atau enggak tahun ini. Kalau nama kamu muncul dalam SK pemberian di Sipintar, baru kamu bisa langsung narik uang di bank penyalur dengan membawa buku tabungan PIP yang kamu punya. Atau memungkinkan enggak Pak, sambil nunggu surat keputusan pemberian PIP di cek. Bapak talamin dulu. Masa mau nalangin, emang kamu pikir saya bank keliling? Iya Pak. Eh kok iya, maksud kamu Bapak bank keliling? Bapak guru kamu loh. Eh bukan Pak, maksudnya saya tunggu. Gitu Pak. Ngomong deh. Apabila kamu mengalami permasalahan yang sama seperti Adit, pastikan kamu melakukan pengecekan melalui Sipintar untuk memastikan kamu menerima PIP atau tidak. Wah, kenapa mukanya Pak? Kok putih-pucat gitu? Bapak lagi sakit ya? Oh iya, lagi enak badan dah dari semalem. Tuh tanpa tuk. Emang Indah ada perlu apa ke sini? Saya mau tanya Pak. Dana PIP saya tahun ini belum juga cair. Padahal tahun sebelumnya saya masih menerima dana PIP. Indah, tahun ini kamu memang enggak akan terima. Karena secara sistem udah di cek, kamu udah enggak layak menerima dana PIP. Kan orang tua kamu udah mampu sekarang. Ya, tetap kusam dong muka saya. Loh, apa hubungannya dana PIP sama muka kamu? Ya aduh dong Pak, kalau saya masih menerima dana PIP, berarti saya punya uang buat beli krim pemutih muka. Ya, tuh kan kusam kan Pak? Kalau keseringan pakai pemutih muka, nanti emang kamu mau mukanya kayak kuda zebra. Hah, kuda zebra Pak? Maksudnya apa Pak? Kuda zebra, nanti belang, mukanya putih, lehernya hitam. Ih, bapak. Lagian dana PIP itu peruntukannya bukan buat beli krim pemutih muka. Indah, buat beli semua perlengkapan sekolah kamu. Beli seragam, beli buku, beli sepatu. Itu, ya batuk saya kan. Yaudah deh, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Cepet sembuh ya Pak. Bagus gini, budang putih pucet, putih pucet. Masa depannya kali tuh yang pucet. Kamu harus memastikan kepada pihak sekolah, apakah kamu masih layak menerima PIP pada tahun tersebut atau tidak. Selain itu, kamu juga harus memastikan kamu berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Dan pastikan juga data dapodi kamu valid dan sudah update. Mas, itu loh mas. Mesin ATM yang di depan, kalau rusak ya tolong dibetulin dong mas. Mas, itu kerjanya jangan cuma duduk, diem-diem aja di sini. Udah antri di ATM lama-lama. Eh, pas mau nyairin dana PIP, uangnya mah nggak ada. Mohon maaf ibu, sebelumnya ATM-nya nggak ada isinya atau ibu yang tidak bisa melakukan penarikan? Kan mas yang orang bank, justru saya yang harusnya mas kasih tau kenapa sampe tuh uang nggak ada. Padahal ya mas, saya tuh udah melakukan aktifasi rekening sebelumnya. Sebentar bu, boleh saya pinjam kartu ATM-nya? Bentar. Maaf ibu, ini kartu playground anak. Ibu mau ambil uang karena bukan mandi bola ya? Nih mas. Sebentar ya bu ya. Tidak apa-apa ibu, coba sekali lagi ya. Kok masih salah ya? Berapa ya? Mas, jangan liatin saya kayak gitu dong, saya kan jadi grogi. Ya, maaf-maaf ibu, maaf ya. Boleh sekali lagi, sekali lagi ya bu ya. Maaf. Awas bu, jangan sampai salah lagi. Nanti terblokir kartunya. Aduh, mas ini ngagetin saya deh. Saya cuma membantu, takutnya nanti kartunya terblokir. Nah, bisa mas. Alhamdulillah. Saya cek dulu ya bu ya. Mohon maaf ibu, setelah saya cek, ternyata ini saldo ATM-nya memang 0 rupiah. Aduh, jangan kayak gini dong mas. Saya tuh lagi butuh buat beli keperluan sekolah anak saya. Jadi memang ketika sudah melakukan aktifasi rekening, ibu harus menginformasikan ke pihak sekolah. Kalau ibu sudah melakukan aktifasi rekening PIP dan menunggu SK pemberian PIP terbit. Apabila SK pemberian PIP sudah terbit, baru tandanya ada uang masuk ke rekening ibu dan ibu sudah bisa mencairkan. Atau gitu sih, ngapain saya kesini capek-capek? Mendingan saya nungguin di rumah. Mana kerjaan saya pada terbengkalai. Banyak ya bu kerjaannya. Ya banyak dong mas kerjaan saya ini ya. Nonton TV, nyuci, nonton gotik, mobil tetangga tetangga. Gosip baru tetangga saya lagi mas. Sini mas. Itu irsinnya Pak RT ternyata. Nah udah deh mas, saya mau pulang aja. Sekarang menurut kita. Nah agar saldo ditabungan kamu tidak 0, pastikan kamu adalah penerima PIP yang terdaftar pada SK pemberian di tahun tersebut. Dan apabila kamu adalah penerima PIP pada tahun tersebut, pastikan nomor rekening kamu sama dengan yang telah ditetapkan. Dan dana yang ada pada rekening belum ditarik atau dicairkan. Selain itu, saldo 0 terjadi karena kamu masuk ke dalam SK nominasi atau kamu dibatalkan sebagai nominasi PIP untuk siswa kelas 6, 9, dan 12 karena tidak melakukan aktifasi rekening hingga 30 Juni. Proses penyaluran dana PIP dilakukan melalui penetapan SK pemberian. Jadi pastikan kamu sudah sesuai dengan ketentuan tersebut agar saldo PIP kamu tidak 0 dan bisa dicairkan. Pagi Pak. Pagi. Kamu lagi, kamu lagi. Apa lagi sekarang? Jadi gini Pak, kenapa ya status PIP saya di si Pintar tidak berlaku? Ntar ya, saya cek dulu ya. Baik Pak. Den, ini setelah Bapak Cek, ternyata data kamu itu dinyatakan tidak padan antara DAPODIC dengan DTKS Penerima Bantuan. Coba deh kamu cek dulu, keluarga kamu masih terdaftar gak di DTKS Penerima Bantuan Sosial dari Kemensos? Terus caranya ceknya gimana ya Pak? Nih, kamu tinggal buka aja. Cek bansos.kemensos.go.id Nah, disiti kamu bisa pastiin nih. Oh, gitu. Nah, saya boleh pinjam komputernya gak Pak? Buat apaan? Buat ngecek data Pak. Biar cepet, ngubungan dewa V gratis. Gak bisa lah seenaknya aja main komputer saya. Lagian, ini datanya itu harus dicek pakai data ke pendudukan kamu. Gak bisa di sini. Jadi harus di mana Pak? Soalnya di rumah saya gak ada internet. Ya masa di rumah kamu gak ada warnet? Ada sih, tapi jauh. Sejauh apa? Kalau dari arah sekolah, kita terus ke arah kiri. Nah, ketemu kan tuh Pak pertigaan. Dari pertigaan terus belok ke arah kiri lagi. Nah, setelah 200 meter, ketemu tuh. Warnet. Warko Pak? Tanya-tanya warnet, dimana warnetnya? Di sebelah Warko Pak. Terus rumah kamu di mana? Di sebelah Warnet. Itu mah deket atau, Den? Ya jauh Pak. Kalau dari sini. Apa yang datang dari sini? Berarti sekarang saya boleh pakai komputer Bapak dan WV sekolah di sini, Pak? Emang kamu bawa dokumennya? Enggak sih, Pak. Tidak berlakunya KIP, seperti yang dialami oleh Denny, bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, tidak terdatanya nama siswa pada DTKS Kemensos. Tidak padan saat pemadanan data antara DTKS dan Dapodik. Siswa tidak ditandai layak PIP pada Dapodik sekolah. Putus sekolah, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya. Atau dilaporkan sebagai siswa dari keluarga yang mampu. Itu adalah 4 contoh permasalahan yang sering dihadapi oleh para penerima PIP. Jadi untuk kamu, para penerima PIP atau calon penerima PIP, pastikan untuk melihat ketentuan dan kriteria yang berlaku. Agar kamu tidak menghadapi masalah-masalah tersebut. Sehingga dana PIP kamu bisa cair tempat waktu dan bisa digunakan untuk biaya personal pendidikan. Terima kasih telah menonton!